Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas Kimia Bahan Alam 1 dengan Materi Poli Ketida Sebelum lanjut kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Adela Zilfa Asni, Alfa Febriananda, Agus Yawan Putra, Hajeng Triarisma, Alharina Shalfabila Dengan dosen pengampu Ibu APT Rahayu Utami Selamat menyaksikan Disini kami akan membahas Pengertian Poli Ketida, Jalur Biosintesis Senyawa Poli Ketida, Klasifikasi Senyawa Golongan yang telah berhasil isolasi Serta penggunaan senyawa Poli Ketida Apa itu Poli Ketida? Poli Ketida berasal dari kata Poli yang berarti banyak dan ketida yang menunjukkan adanya ketida Poli Ketida adalah senyawa fenolik yang berasal dari jalur asetat malonat Senyawa Poli Ketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unik 2 atom Dan membentuk suatu rantai karbon yang linear Yakni asam Poli Beta Ketokarbosilat yang disebut rantai Poli Ketida Kemudian jalur biosintesis senyawa Poli Ketida Pada layar disini dapat dilihat bagian lainnya biosintesis Poli Ketida Yang menggunakan reaksi kondensasi Reaksi ini antara asetat COA dengan senyawa malonat COA Secara garis besar, pembentukan Poli Ketida berlangsung melalui beberapa reaksi Yang pertama, pembentukan rantai karbon poli asetil Reaksi ini terjadi antara asetat COA dan malonat COA Kemudian ada reaksi kedua yaitu kondensasi Yang terbagi menjadi kondensasi aldol dan kondensasi pleisen Pada kondensasi aldol terjadi antara gugus metilen dengan karbonil Sedangkan pleisen terjadi antara metilen dengan gugus karboksilat Kemudian yang ketiga ada reaksi sikrisasi Sikrisasi ini terbagi menjadi dua Yang pertama, laktonisasi terjadi antara gugus hidroksil dengan karboksil Dan menghasilkan turunan alfapiron Kemudian esterifikasi yang menghasilkan turunan gamma piron Kemudian yang keempat ada modifikasi sekunder struktur poli Ketida Yang pertama, reduksi terjadi pada gugus karbonil dan menghasilkan gugus hidroksil Yang kedua, ada oksidasi terjadi pada gugus metilen dan hidroksil Yang ketiga, ada metilasi terjadi pada gugus metilen dan menghasilkan cabang metil Selanjutnya yaitu klasifikasi poli Ketida Secara umum, poli Ketida terbagi ke dalam dua golongan Yaitu poli Ketida aromatik dan poli Ketida kompleks Nah, kita bahas klasifikasi yang pertama yaitu poli Ketida aromatik Nah, poli Ketida aromatik ini digulangkan menjadi beberapa golongan Berdasarkan pada pola-pola struktur tertentu Secara umum, terdapat empat golongan utama Yaitu turunan asyl fluoro glusional Turunan kromon Turunan binsoquinone Dan turunan traquinone Selanjutnya, klasifikasi poli Ketida yang kedua Yaitu poli Ketida kompleks Di mana, poli Ketida kompleks ini terdiri dari makrolida ansamisin Yang memiliki cincin lakton atau laktam Dan juga terdiri dari poliana dan polieter Selanjutnya, senyawa golongan poli Ketida yang telah berhasil diisolasi Nah, yang pertama, senyawa poli Ketida yang berasal dari spesies tumbuhan jamur Cetus Pairia rostrata Dari jurnal ini menyelidiki ekstrak MEOH citotoxic dari kubur Cetus Pairia rostrata Yang merupakan jamur isolasi dari jaringan tumbuhan Harmonia aksiridis Apa itu jamur Cetus Pairia rostrata? Jamur Cetus Pairia rostrata merupakan jamur patogen yang umum Jamur ini menyebabkan bercak pada daun Serta memusukkan makota pada bunga dan akap pada rumput tanaman Klasifikasi ilmiatnya Yaitu kingdomnya Fumi Filmnya Ascomikota Kelasnya Doti Deo Misetes Subkelasnya Pleus Poro Misetide Ordernya Pleus Porales Familinya Pleus Porace Genusnya Cetus Pairia Spesiesnya Cetus Pairia rostrata Dari jamur Cetus Pairia rostrata ini telah berhasil diisolasi senyawa poli Ketida Di antaranya Cetus Pairin A, Genisiperas D, 7-Odemeti monoserin, dan monoserin Dari hasil uji sitotoksisitasnya Senyawa-senyawa ini memiliki bioaktivitas sebagai sitotoksik pada selumur Selanjutnya, senyawa poli Ketida yang berasal dari spesies tanaman Kriptolepis Bucanani Apa itu tanaman Kriptolepis Bucanani? Kriptolepis Bucanani adalah tanaman memanjat yang memiliki nilai pengobatan dalam piu verga Sebagai anti-diare, anti-peradangan, dan agen kemurni darah Dalam penelitian jurnal ini, dari tanaman Kriptolepis Bucanani ini Di isolasilah strain jamur P. Likuli dan baris B. R. 18 dalam ditutupan amat Kriptolepis B. Nah, dari strain jamur P. Likuli dan baris B. R. 18 inilah Ternah berhasil diisolasi senyawa poli Ketida, yaitu senyawa oblongolidei Dari hasil penelitian ini, senyawa oblongolidei yang merupakan senyawa poli Ketida ini Memiliki kemampuan menghambat bakteri dan bakteri patogen Yang menunjukkan bahwa metabolit ini memiliki aktivitas antimikroba spektrum luas Baiklah, selanjutnya dijelaskan oleh saya, Adjantriarisma 18-01-004 Apa aja sih kegunaan dari senyawa poli Ketida? Yuk kita lihat Gunaan yang pertamanya itu sebagai antibiotik Golongan yang sering dimanfaatkan diantaranya golongan makrolida, golongan ketolida, golongan tetrasiflin Selanjutnya, doksurubisin digunakan untuk mengobati penyakit legumnya akut, limpoma, dan berbagai tumor Selanjutnya, poli Ketida ini dapat digunakan sebagai anti jamur, misalnya senyawa amkoterisin Selanjutnya, sebagai obat kolesterol, misalnya senyawa lopastatin Lalu sebagai anti kanker, misalnya senyawa epotilot Sedangkan potensi senyawa-senyawa poli Ketida, yang pertama sebagai terapi berbagai penyakit di usia lanjut Yang kedua sebagai penjaga penyakit jantung Baiklah, berakhir sudah presentasi kami tentang senyawa poli Ketida Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih